Intro Berkurangnya subsidi pupuk sebesar 50% lebih membuat pupuk sulit ditemui di pasaran. Harganya pun melejit, namun demikian tidak menjadi persoalan bagi Aris Purnomo, petani asal desa Kejubung, Kejamatan Pacek, Kabupaten Nganjuk yang telah memilih bertani secara organik. Dengan memanfaatkan lahan sekitar 0,8 hektare, Aris menanam beberapa tanaman organik seperti bawang merah, cabai, sawi, dan terong. Istimewanya bawang merah yang ditanamnya ini berbeda dengan biasanya. Kali ini Aris memilih varitas bawang merah Thailand. Karena menyesuaikan cuaca di musim kemarau, bawang merah jenis Thailand lebih cocok untuk dibudidaya, beda dengan bauji yang cocok pada musim penghujan. Jadi ini adalah tanaman bawang merah organik, yang mana tanaman ini sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia, hanya dengan pupuk bukasi saja. Pupuknya pun cara perlakuannya istimewa. Nanti saya ceritakan bagaimana cara memupuknya. Yang jelas hasilnya, coba ini, jadi bawang merah ini anakannya tumbuh hingga 13 anak. Jadi 13 anak. Jadi lebih banyak dibanding dengan tanaman bawang merah yang menggunakan dengan sistem konvensional dengan menggunakan pupuk kimia. Ini anakannya lebih banyak dan juga buahnya lebih besar. Tapi yang jelas satu lagi adalah karena ini organik, maka ini adalah sayuran atau tanaman bawang merah sehat. Dari sisi perawatan, menurut Aris seperti biasanya, tidak banyak yang berbeda. Namun ada satu yang membedakan, yaitu awal mula pengolahan tanah. Selain itu, modalnya pun lebih ringan daripada pupuk kimia. Apalagi unsur hara dalam tanah akan semakin bagus apabila menggunakan pupuk organik. Untuk kedepannya kan sekarang pupuk kimia kan sulit juga, terlalu mahal juga. Kalau pakai organik kan lebih, kosnya kan lebih ringan. Apalagi untuk struktur tanahnya, kalau semakin kita menggunakan kimia, struktur tanahnya pun juga jadi mati. Kalau dari segi keuntungan, itu yang paling menonjol itu dari harga pupuk. Kalau pakai pupuk kimia kan, pupuk sekarang pun kan juga terlalu tinggi kosnya. Kalau pakai organik, lebih ringan. Untuk memupuk tanamannya, Aris menggunakan pupuk organik yang cair, dari kotoran sapi yang baru atau masih basah, lalu difermentasi dengan cara direndam selama 3 bulan, setelah itu diambil airnya. Jika airnya habis, bisa diisi, dan setelah 24 jam bisa digunakan lagi. Kalau kita menggunakan pupuk organik yang cair, jadi di saat waktu dulu pengelolaan pupuk cairnya ini, kita cari pupuk apa itu, kotoran sapi yang baru. Lalu kita masukkan dalam lubang, kita rendam selama 3 bulan. Setelah itu kita ambil airnya, setelah airnya habis, kita isi lagi, nanti setelah 24 jam, besok sudah bisa digunakan lagi. Dalam penanaman organik ini, Aris mengaku hanya mengeluarkan dana untuk pembelian bibit dan tenaga kerja. Dalam penanaman bawang merah pun, dari 50 kg bibit, Aris bisa memanen kurang lebih 5 kuintal bawang merah. Dari Pace, Siti Nurhalifah melaporkan. Selamat menikmati. Kalian menikmati. Terima kasih.